Israel dilaporkan baru saja melancarkan serangan balasannya terhadap Iran. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kali ini kami sudah bersama dengan WNI yang berada di KOM Iran, yakni Syed Idrus Al-Hamid. Selamat siang, Bang Idrus. Selamat siang, selamat siang, Mbak. Bang Idrus, bagaimana apakah betul bahwa di Iran ini telah ada serangan dari Israel? Oke, Assalamualaikum, selamat siang warga Indonesia. Saya Idrus Al-Hamid, saat ini saya berada di kota KOM, Iran. Pukul saat ini menunjukkan pukul 10 lewat 10 pagi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sekitar 5 jam yang lalu, 5-6 jam yang lalu, kita mendengar adanya kabar yang diberitakan oleh media luas, terutama media internasional, bahwa terjadi satu ledakan di kota Isfahan. Di mana media mengatakan, menjadikan berita tersebut sebagai berita breaking news, mengatakan bahwa Israel membalas Iran. Tapi setelah beberapa jam kemudian, pemerintah Iran setempat, pemerintah setempat yaitu pemerintah Iran dan juga media resmi Iran, media kabar Iran, merespon berita tersebut dan mengkonfirmasi bahwa ledakan tersebut bukanlah serangan dari Israel ke Iran. Tapi hanya sekedar squad copter atau mini drone yang melintas melewati pangkalan militer Iran. Sehingga air defense Iran, sehingga pertahanan udara Iran merespon, lalu melemparkan baterai-baterai atau melemparkan rudal-rudal pencegahan terhadap serangan udara. Hal itulah yang menyebabkan terlihat adanya ledakan di langit. Media setempat juga memberitakan bahwa saat ini tidak ada sama sekali ledakan yang terjadi di pangkalan nuklir maupun pangkalan militer di Iran, Sirastabris atau di sekitarnya. Keadaan saat ini juga di kota Kum dan di kota Isfahan, khususnya keadaan sangat aman, masyarakat tetap beraktifitas seperti biasa, dan sampai saat ini tidak ada imbauan dari pemerintah untuk imbauan waspada kepada masyarakat Iran. Bang Said, jadi bisa dikatakan bahwa serangan yang sebelumnya disebut serangan balasan yang dilakukan oleh Israel ke Iran ini tidak terjadi ya Bang? Karena memang lokasi tersebut yang diduga adanya serangan ataupun ledakan ini adalah lokasi kawasan militer. Betul Bang Idrus? Ya, betul. Sudah terkonfirmasi tidak ada serangan dari Israel ke Iran. Hal tersebut adalah respon dari air defense menembak squad copter atau mini drone. Untuk respon dari masyarakat ya, warga Iran ataupun Bang Idrus sendiri yang berada di Iran, bagaimana responnya di sana masyarakat terhadap perang antara Israel dan juga Iran ini? Ada kekhawatiran tidak akan terjadi serangan-serangan balasan lainnya? Ya, selama saya berada di KUM, selama Pasca serangan balasan Iran ke Israel sudah memasuki hari ke-6 hari ini. Sampai saat ini masyarakat masih hidup dengan biasa, masih beraktifitas dengan normal, sama sekali tidak ada kekhawatiran dari mereka. Jadi bahkan masyarakat mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah setempat memang sepantasnya atau sepatutnya dilakukan oleh pemerintah Iran. Karena memang ketika Israel mencoba untuk istilahnya melanggar konstitusi internasional, melanggar hukum-hukum internasional dengan menyerang kedutaan Iran di Syria dan juga menyerang kedutaan Syria di Iran, maka hal yang sewajarnya dilakukan oleh Iran adalah menyerang balik atau membalas serangan tersebut. Dan ini didukung secara sepenuhnya oleh masyarakat Iran sampai saat ini. Dan sama sekali tidak ada kekhawatiran karena mereka betul-betul yakin, masyarakat Iran betul-betul yakin dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh negaranya. Oke, Bang Indrus kalau respon dari pemerintah Iran sendiri menanggapi adanya berita yang tidak sesuai ini, seperti apa Bang? Karena kan di TV-TV internasional ini sudah breaking news dan menyatakan bahwa Israel melakukan serangan balik ke Iran. Responnya seperti apa? Responnya hanya menafikan berita tersebut, mengatakan bahwa hal tersebut tidak terjadi. Serangan itu tidak terjadi. Mungkin kalau dikatakan malah respon-respon dari warga Iran saja yang agak menarik mungkin ya. Tadi saya dihubungi soal TV One itu dari jam 6 pagi waktu Iran, sekarang jam 10. Saya sudah muter ke beberapa tempat dan berbicara dengan beberapa masyarakat. Masyarakat malah mengatakan, kalau memang Israel mau menyerang, harusnya Israel menyerang dengan rudal-rudal, mengirimkan kita rudal-rudal. Bukan cuma hal-hal yang terbang di atas langit saja. Itu malah respon dari masyarakat. Baik, terima kasih Abang Idrus atas konfirmasinya. Sehat-sehat selalu dan sukses selalu. Sama-sama. Iya, sama-sama. Sama-sama, Mbak.